Putri gak sabar banget sama lagu yang udah Putri siapin ini Karena ini bakal relate banget sama apa yang kalian di luar sana yang mungkin pernah ngalamin seperti ini Jadi, nah itu Nah, udah tuh udah meeting, abis itu Putri, Pak Ferdi Rizwan Ternyata Ferdi Rizwan belum bangun guys Barangnya jam 7 malam, jam 6 Kalian komen pokoknya konten mana yang kalian suka Dan aku tau jawabannya Pokoknya... Assalamualaikum semuanya Lampunya bagus ya, eh cahayanya Hahaha, lampunya bagus Lampunya juga bagus lah Gila, bagus banget ya guys backgroundnya? Aaaaah Jadi ini background baru Putri Biar... Buka jasa foto Hahaha, kita buka jasa foto soalnya Kita sedang miris ya Hahaha, iya banget Gak soalnya kita banyak kebutuhan Masukin disini ya Kita harus beli ini tuh Boleh? Tuh disini Putri ke Itu Putri udah lama pengen banget Terus kayak kemaren ternyata Bimo tau kan Terus aku disini minta 4 warna Terus aku disini minta 4 warna Disini ada putih, hijau Oh, iya hitam sama abu Terus, kalian harus tau Aku kira tuh kayak kertas biasa Ternyata Wow Lampesan aja, gak murah ya Jadi kayak bagus Jadi kalau misalnya aku konten Sekarang udah bagus banget lah guys Jadi kayak nanti buat antri ya Unboxing bareng Putri Unboxing bareng Putri Jadi kayak biar bagus Aku beli meja juga Karena Putri kan emang udah ngerancanain Konten-konten Putri tuh bakal ada challenge dan lain-lain Jadi Putri butuh banget yang namanya meja Putri ini Kurannya Putri minta sendiri Terus kayak biar Ngalain meja makan Iya Bener sumpah guys Ngalain meja makan yang dibawa Soalnya Ya Ya emang harus kayak gitu Gede Jadi enak ya Masanya bisa masuk berapa orang Di sini pun meja ini bisa buat rapat juga sih Menurutku Jadi itu kan Jadi tadinya tuh Aku pengen beli whiteboard yang Berdiri kan Karena dia Kalau meeting Atau misalnya Apapun itu yang kita mau ngobrolin Enak Jadi kayak bisa di sini whiteboard yang bisa Jalan gitu lah Terus aku pengen Coba ini guys Aku belum pernah cobain Kita coba ya Naik guys Ini nomor satu Abur Hitam Dua Gitu gitu lah Tapi aku kurang Suka yang warna hijau But it's okay Masih bisa dipake Oke guys Ngomong-ngomong Aku tuh hari ini Lagi Banyak kerjaan endorse Harusnya itu kemarin Aku ada shooting Film Putri Asal Ida akhirnya guys Semoga Diberikan pelancaran terus Cuman saat ini memang Banyak sekali kendala ya Karena mungkin Pertama Kondisinya lagi seperti ini Jadi mungkin Ya agak sulit Kita juga kemana-mana Agak susah juga kan Nah Jadi hari ini Putri Mau menyelesaikan Beberapa Endorse Alhamdulillah Masih Ada kerjaan Jadi biar di rumah tuh Gading gitu ya Nah Oke Putri udah kenalin ini Background Jadi buat kalian Boleh banget komen di bawah Kasih saran Putri apa Boleh banget Misalnya Apa-apa Kita challenge-in nih Bap-bap-bap-bap Gitu Jadi kalo misalnya Putri mau collab-collab lagi Sekarang udah enak banget Kita mau bikin apa-apa Tinggal Blok langsung disini Terus disana Brosan Terus di sebelah sini Ini adalah Spot Yang belum Kita kasih tau Dimana-mana Sebenernya Aku udah kasih tau Di story Karena aku gak sabar banget Siapa tau dari kalian Kayak Ayo kapan Ayo kapan Karena kalo misalnya Aku sama Anjep diem Ya tuh kadang kayak Gak akan jalan-jalan Karena Gak ada yang Bahasanya tuh dari kalian Yang Ayo mana nih Katanya mau bikin Ini Jembo talk show Atau apalah Atau apa gitu kan Kita liat Tara Ini masih sementara Putri sama Anjep Masih mikirin konsepnya Bakal seperti apa Sopanya bakal gimana Apakah nanti Belakangnya bakal Dicat ulang Atau gimana Terus nanti juga kayaknya Asa ini bakal Putri pindahin juga Karena kayak Ganggu banget Tapi gak tau Begitulah Ikutin terus Hari ini guys Jadi ceritanya Putri nge-vlog ini Karena gara-gara Kemarin itu Aku tuh abis meeting Musik video clip Doain juga Putri Bener-bener Di bulan ini Sampai bulan depan Harusnya sih Bulan ini ya Bulan ini tuh Bakal bener-bener Dipadetin Bener-bener Kayak Putri syuting Film Terus putri juga Selesain lagu Buat berikutnya Dan putri gak sabar banget Sama lagu yang Udah putri siapin ini Karena Ini bakal relate banget Sama apa yang kalian Di luar sana Yang mungkin Pernah ngalamin Seperti ini Jadi Itu Termasuk ya Pokoknya Putri pengen tuh Kayak nanti pas Release ini Harapan putri Kalian bisa suka Sama lagunya Karena Gak tau putri Kayak ngerasa Mungkin dari Kalian semua tuh Memang banyak Yang suka yang seperti ini Lagu-lagu yang seperti ini Insya Allah nanti Video clipnya Putri juga gak sabar Karena ini salah satu Impian putri juga Yang pengen Seperti itu Video clipnya Semoga kalian suka juga Dan semoga Kalian bisa Ambil makna Yang ada di video clip itu Jadi Yang putri Sampaikan di video clip ini Mungkin yang Akan kalian lihat Cuman yang Oh Oh Ya Yang kalian lihat Tapi Kalau misalnya Kalian bisa Detail banget Nanti disitu Akan bener-bener Tau Apa makna ini Itu Kayak gitu guys Tapi aku gak sabar banget Karena aku pengen banget Ngejelasin banget Sama lagu ini Mungkin bakal Kalian yang Yang kalian lihat Mungkin luar sana Mungkin bakal ada yang bingung Atau misalnya Beberapa juga mungkin Yang cuman Oh yaudah Cuman kayak gitu doang Nah pokoknya Doain putri terus Semoga putri selalu sehat Bisa memberikan Karya-karya Positif Buat kalian semua Terus buat putri juga Biar tetap semangat terus Ya kan Terus Udah Jadi hari ini ceritanya Kemarin itu Putri meeting Putri tuh jenguk Jenguk Putri tuh ke Verdi Rizwan Jadi putri kalau misalnya Setiap apa-apa kan Ke rumah ayah Meetingnya Karena rumah putri Masih kayak berantakan Dan memang Untuk meeting Emang enaknya disana kan Tapi kalau misalnya Untuk sekarang Buat Ada temen Dan lain-lain Ya harus kesini Karena disana kan Presisi keluarga Ya kan Nah Udah tuh Udah meeting Habis itu putri Ke Verdi Rizwan Ternyata Verdi Rizwan Belum bangun Guys Udah ini jam 7 malam Jam 6 Jam 6 Setengah 7 Mereka belum bangun Ternyata memang Tidurnya Gatau jam berapa Kalau Rizwan sore Baru tidur Itu sengaja Rizwan Karena dia mau dibablasin Biar pagi bangun Itu Jadi pas pagi bangun Sekolah Habis itu dia tetap Posisinya bangun kan Nanti tidurnya jadi Gak malam Gak subuh Dan lain-lain Terus Ayah Minta putri Untuk Biar mereka Gak tidur pagi Cuma susah ya guys Anak-anak Kalau misalnya Yang dikasih Apa yang mereka suka Yaudah Gitu kan Yaudah Terus Pas putri disana Akhirnya Yaudah kan Karena putri Kangen Verdi Rizwan Yaudah Bangunin mereka Terus Rizwan Gak mau Bangun Yaudah Dari sama Verdi Kan Verdi bangun Yaudah Verdi mau makan gak Makan Itu tuh pasti Karena kan Mereka baru bangun Pasti belum Makan kan Jadi yaudah Putri tawarin semua Verdi mau makan gak Verdi kemarin aku beli Beli marshmallow Beli kitkat Blah-blah-blah Gitu kan Tapi renak Esenannya Terus Habis itu aku ambil yang makan Terus Verdi pengen Suapin Terus putri Apa Suapin Sampai habis Terus tiba-tiba Dia bilang gini Aku tuh pengen Kangkung Rendung Rendung banget Hah Kangkung Apa Iya Waktu itu kita makan Dimana sih Katanya Dimana sih Aku pengen Kangkung Tete buatin aku Ya Terus kayak Aku seneng kan Kayak Oh yaudah Yaudah Tapi besok Gak bisa sekarang Yaudah Terus Senengnya lagi tuh Pas aku disana tuh Aku gak boleh pulang Guys Jadi makanya Aku disana lama Nemen Verdi Terus kata Verdi Tete Ayo kesana Mau main game Kita disana Putri disana Cuman karena Ada kerjaan lagi ya Putri Jadi Putri gak bisa sampe Malem banget Yaudah Jadinya Putri Minta izin Verdi pulang dulu Terus nanti Putri disana lagi Terus kata Verdi Apa Habis tuh Sini lagi Sampai kan Ya gak bisa Malem banget Gak bisa deh Nanti aja ya Yaudah Nanti sini Makanya Putri Mau nampatin janji Kalau misalnya Verdi sekarang Masih bangun Ya masih lah Masih jam 7 Di jam 7 Nanti aku mau bikinin kangkung Buat Verdi Kalau Verdi tuh Makannya gak muluk-muluk Guys Dia petek makan Makan sama Abon doang pun bisa Kayak sama nasi Gak Gak pilih-pilih Kita semua tuh Makanya Makanya gak pilih-pilih Jadi Setelah kerjain yang terus ini Putri insya Allah Nanti bakal masak kangkung Jadi kalian temenin aku Tapi aku nunggu kabar dulu deh Nunggu kabar Jangan sama Verdi Kalau mereka Belum makan Kita masak Tapi kalau enggak Kayaknya dilanjut nanti vlog Oke Yaudah Aku mau kerjain dulu Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton